Intro Kami lanjutkan Kompas Pagi Sudara Dalam sidang lanjutan sidang kasus kreatifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kemarin Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menghadirkan istri, anak dan cucu SYL sebagai saksi Jaksa KPK menghadirkan tiga anggota keluarga SYL sebagai saksi Keluarga SYL yang bersaksi adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, putra SYL Kemal Redindo atau Dindo Serta cucu SYL Andi Tendri, bilang Radisya Dalam sidangan sebelumnya sejumlah saksi mengungkap istri, anak dan cucu SYL ikut menerima aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Malaika Dayanara di pengadilan Tipikor Jakarta Selamat pagi Malaika Apa agenda sidang hari ini dan siapa saja yang dijadwalkan akan hadir di dalam persidangan? Agenda sidang dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL Hari ini meliputi pemanggilan beberapa saksi termasuk bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Penyanyi Dangdut Nayun Danabila serta beberapa saksi lainnya termasuk sopir dan juga pengurus rumah tangga Untuk mengonfirmasi dugaan adanya penerimaan dan juga aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga menerima dana korupsi tersebut Saat SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian Dikabarkan sidang tindak pidana kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian SYL Akan dimulai pukul 10 pagi di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ada sejumlah saksi yang dihadirkan Salah satunya adalah bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Bisa Anda elaborasi sedikit saja Malaika Apakah nanti apa yang ingin didalami Majelis Hakim kepada Sahroni khususnya? Ya Majelis Hakim ingin mendalami dugaan aliran dana dari SYL kepada Partai Nasdem Serta Majelis Hakim juga ingin mengonfirmasi keterangan mengenai dugaan aliran dana kasus korupsi yang Dugaan kasus korupsi SYL yang diduga digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan untuk partai politik Majelis Hakim juga menghadirkan Nayunda Nabila untuk mendalami dugaan penerimaan uang dari SYL Yang mencapai 50 sampai 100 juta rupiah Diduga berasal dari anggaran kementerian pertahanan saat ia masih menjabat sebagai menteri Serta mendalami juga kemungkinan adanya penerimaan barang dari SYL kepada Nayunda Yang merupakan bagian atau diduga merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang Serta pemanggilan beberapa saksi lainnya termasuk SOPI dan juga pengurus rumah tangga Untuk memberikan keterangan kegiatan sehari-hari SYL Dan bagaimana dana kementerian pertahanan itu digunakan untuk keperluan pribadi Untuk diketahui sidang dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan SYL meliputi pemerasan dan juga gratifikasi Yang mencapai total sekitar 44,5 miliar rupiah Sejumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini Salah satunya adalah bendera umum partai Nasdem Ahmad Saroni Kita akan tunggu bagaimana kemudian nanti jalannya persidangan Terima kasih jurnalis Kompas TV Malaika Dayenara dari pengadilan TPKOR Jakarta Produser musik elektronik asal Norwegia Alan Walker kunjungi SMA Alazar Medan Alan Walker akan mengajak sejumlah murid dan guru musik untuk hadir pada konsernya di Jakarta pada bulan Juni mendatang Dalam kunjungannya ini Alan Walker ingin menemui guru musik yang sempat viral di media sosial karena menyanyikan lagu ciptaannya pada tahun 2023 Alan juga akan mengajak guru musik dan empat murid untuk hadir di konsernya di Jakarta dengan membagikan tiket gratis Alan Walker sendiri akan mengadakan konser yang bertajuk Walker Award Southeast Asia Tour Part 1 Yang akan berlangsung di Pantai Indah Kapuk 2 Ground Park pada 8 Juni 2024 1, 2, 3, cheese Saudara kami akhiri Kompas pagi hari ini Perbaru informasi Anda lewat program berita di Kompas TV Saya Putri Oktaviani Dan saya Diponru Bahagia Terima kasih kami pamit undir diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton